Aku tahu, Kupang adalah daerah yang indah banget pemandangannya. Masyarakatnya pun terkenal ramah. Beberapa waktu lalu, aku berkesempatan untuk mengunjungi Kupang. Ternyata, Kupang lebih dari itu. Saat aku tiba di Penvitimun, Kupang Tengah, untuk mengunjungi Panti Asuhan Rosli. Ini adalah tempat yang paling inspiratif yang pernah aku datang. Panti Asuhan Rosli didirikan oleh Kapten Budi, yang dulunya seorang pilot. Tapi kini, Kapten Budi mendedikasikan hidupnya untuk bantu anak-anak di Kupang. Sekarang, Kapten Budi telah merawat dan menyakolahkan ratusan anak asuhnya. Sampai mereka bisa raih cita-citanya. Di Panti Asuhan Roslin, kemarin aku sempat ngobrol dengan Santi, salah satu anak asuh yang kini sudah mau lulus kuliah. Awalnya saya masuk di Roslin tahun 2014, setelah tamat Kusina A. Saya dari Lembata. Awalnya masuk di Panti, karena ekonomi keluarga tidak mampu. Jadi mau sekolah. Pak Budi selalu ajarkan, selalu bersyukur, selalu bersyukur dengan apa yang ada. Terus, kita harus bekerja keras. Punya usaha sendiri, jangan lumis dari orang lain. Panti Asuhan Roslin ini gak cuma bagus, tetapi juga penuh kasih sayang dan harapan. Aku ngerasain banget vibe positif waktu bersama anak-anak di sini. Oh iya, perjalanan ke Kupang ini juga jadi istimewa, karena aku jadi bagian dari program JDI Peduli. Kami menyalurkan bantuan dari hasil galang dana yang bekerja sama dengan Kita Bisa. Teman-teman di sini senang sekali. Mereka menitipkan salam buat kalian dan mereka juga berharap kalian bisa berkunjung ke sini. Iya, bener banget. Kamu mesti datang ke Roslin kalau berkunjung ke Kupang dan rasakan sendiri semangat positifnya. Terima kasih telah menonton!